Oh, warna merahnya lampu kotak, warna hijau. Ini kalau di reflektor, terang sekali ya, warna hijaunya. Nih, mantep. Oke, warna merah berarti lampu kotak warna hijau. Eh, warna biru, sorry. Aduh, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Zona Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan review lampu utama LED yang nyalanya cukup terang dan maksimal. Nah, untuk maksimal ini dalam artian nyalanya itu fokus, nggak fokus ya. Jadi, kejalan, terang, kalau jauhnya juga normal. Beda lagi sama yang harga, ya cukup murah ya. Harga yang murah sekali maksudnya itu nyalanya maksimal, jadi kurang puas. Nah, kalau untuk lampu ini harga murah tapi nyala maksimal. Maksudnya, jauh pendeknya itu normal dan terang. Nah, untuk lampu LED ini arusnya juga cukup sedikit ya. Oke, langsung saja. Saya ada tiga lampu. Nah, ini ada bungkusnya tiga, mereknya sama ya. Ayo toh semua. Dan ada satu lampu yang nyalanya dua, biru dan warna putih. Jadi, birunya ini warna lampu kotak. Jadi, sebelum lampu utama nyala, lampu birunya nyala dulu. Nah, nanti saya akan review nyalanya seperti apa. Oke, untuk pembahasan pertama ya, lampu ayoto yang warna hijau dulu. Nah, untuk lampu ayoto yang ini, kemarin saya pasang di Vario All. Vario tahun 2013. Nah, itu harusnya kan masih mengikuti spool ya. Jadi, lampu utamanya belum arus aki langsung. Intinya, kalau dinyalain baru lampu kotak sama lampu utama itu nyala. Jadi, di bawah tahun 2015. Tapi, dengan lampu ini, nyalanya terang juga. Sekarang kita akan tes nyalanya ya. Yang kemarin menanyakan, Bang, itu arusnya dirubah apa enggak? Kalau untuk Vario kemarin, saya enggak merubah arus. Hanya pasang lampu aja ya. Oke. Untuk lampu ini, ada bentuknya sama. Tapi, isinya beda. Ada warna kuning. Kuning nyalanya. Warna putih nyalanya. Dan ini ada dusnya beda. Dusnya itu ada warna hijau dan kuning. Nah, untuk dus ini ada tulisannya kuning. Jadi, nyalanya kuning. Nah, saya akan tes dulu yang dus warna kuning. Nyalanya kuning. Kita tes ya, nyalanya seperti apa ya. Laka untuk lampu ini berfungsi sebagai lampu Kayak untuk kabut gitu loh. Anti kabut. Nah, kita tes ya. Jadi, nyalanya itu seperti lampu bawaan. Lampu bawaan kan kuning seperti ini. Bedanya, ini kuningnya lebih terang dan arusnya lebih sedikit. Kalau dipasang di motor di tahun 2015 ke atas, ini nyalanya terang maksimal. Warna kuning terang maksimal. Kita coba sekali lagi ya. Nih. Ini anti kabut ya. Jadi, kabut bisa tembus. Beda dengan warna yang putih, yang bening. Nah, untuk harga ini sekitar 30-70 ribu rupiah. Ya. Warna kuning. Ini dusnya. Keterangannya di dus Warna kuning. Mas, lampu led yang warna kuning. Itu ya. Oke. Dan saya akan, yang kedua, saya review lampu IOTO yang kemarin. Yang warna hijau busnya. Dan nyalanya itu putih. Nih. Untuk harga, sama. Untuk harga sama ya. Dan ini nyalanya, kita coba. Kemarin udah dites ya di motor. Motor Mio saya pakai. Kemarin dibeli motor Vario. Dan motor Sogun saya juga pakai. Motor Sogun kan tahun lama, 2004. Nyalanya juga cukup terang. Nah, sekarang kita coba yang warna hijau ini ya. Nih. Nah. Untuk nyalanya putih, bening. Jauh pendek. Normal. Ini cukup terang ya. Puas juga. Ini kalau arus aki langsung, perbedaannya seperti ini. Jadi kalau lampunya nyala, itu nggak ada getaran sama sekali. Beda sama yang motor di bawah tahun 2015. Jadi mengikuti gas. Kalau gasnya, misalkan kendor ya. Jadi dia redup gini. Jadi redup gini. Ya agak-agak kelihatan kendor seperti itu. Ini kalau pakai aki langsung. Ini banyak kan dipakai untuk motor bit lama. Bit new yang 2015 katas. Itu bagus terang. 2017 itu banyak yang pakai ini. Terang juga. Nah, ini. Jauh pendeknya. Mantap sekali. Nih ya. Harganya dari harga Rp30.000 sampai Rp70.000. Ini yang warna hijau. Nah, kita akan tes yang warna kuning ya. Ayo ke warna kuning. Tapi lightnya warna putih. Nih. Untuk harga sama sekitar Rp30.000 sampai Rp70.000. Jadi disarankan ya. Kalau mau beli lampu yang putih tapi yang biasa pakai yang ini aja. Murah tapi terangnya maksimal. Kita akan coba. Nyalanya. Yang air itu warna kuning ya. Nah. Sebenarnya sama. Harganya juga sama. Bedanya di dus aja warna kuning. Nyalanya tetap maksimal ini. Jauh pendeknya. Tetap oke. Mantap. Nah. Seperti itu. Itu. Dua, tiga. Untuk bentuk lampu sama. Dan kita akan tes lampu yang terakhir nih. Yang mereknya RTG. Raiton. Yang ada lampu kota birunya. Untuk keterangan lampu ini. Bisa dipakai untuk motor apa saja. Jadi tinggal. Ganti. Besinya aja. Nah. Untuk motor bebek. Nah ini untuk motor kayak fixen. Dan motor-motor. Gede yang lainnya. Pakai disini. Bisa diganti ya. Oke. Sekarang kita akan. Tes nyalanya. Untuk kabel. Ini kabel ada empat. Jadi satu lampu kota warna biru. Yang dua jauh dan pendek. Dan yang satunya itu kabel masa. Kita coba. Untuk kabel masa biasanya di lampu RTG ini. Warnanya hijau. Warna hijau kita sambung. Aki warna hijau. Warna hitam kabelnya. Oke. Kita coba ya. Nih. Saya pegang disini. Kita tes kabel warna merah dulu. Oh. Warna merahnya. Lampu kota. Warna hijau. Ini kalau di reflektor. Terang sekali ya. Warna hijaunya. Nih. Mantep. Oke. Warna merah. Berarti. Lampu kota. Warna hijau. Eh. Warna biru. Sorry. Aduh. Sorry. Warna biru. Oke. Kita akan cek kabel warna biru. Hmm. Nih. Kabel warna biru. Lampu. Tembak. Lampu tembak atau lampu jarak pendek nih. Jadi kalau kabelnya warna biru ini. Lampu birunya ikut nyala. Dan. Lampu warna putihnya juga ikut nyala. Nah. Kita sekarang pindah ke kabel warna putih ya coba. Nah. Berarti untuk kabel warna putih ini jarak pendek. Jarak pendeknya kabel warna putih. Kalau birunya jarak jauh. Seperti ini. Kalau udah pake ini udah istimewa sekali ya. Motornya terang maksimal. Nah. Nah. Nah itulah tadi ada beberapa sample lampu yang rekomendasi dari saya untuk sahabat zonet channel semua yang kepengen lampu utamanya memakai lampu led. Contohnya ada RTD yang tadi yang ini yang bagus harganya sekitar 100 sampai 150 ribu. Dan ada juga lampu yang biasa yang harganya sekitar 30 sampai 70 ribu. Itu di toko-toko terdekat ada ya. Untuk warnanya. Sebenernya warna dus itu sama saja. Ada warna kuning. Dan warna hijau. Dan ada keterangan juga kalau sahabat zonet channel kepengen lampu utamanya pake kuning. Tapi yang led yang lebih terang pakenya yang ayoto yang keterangannya didusnya ada tulisan warna kuning. Nah itu nyalanya kuning terang. Fungsinya sebagai anti kabur. Oke untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mau maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Zona channel. Tutup semangat.